Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Saya berharap semoga semuanya baik-baik saja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang vektor, bab 11.2. Vektor adalah besaran yang memiliki panjang dan arah. Vektor bisa... Vektor berbeda dengan skalar, kalau skalar hanya punya besaran, sedangkan Vektor selain punya besaran, dia juga punya arah. Vektor dinotasikan oleh garis berarah, jadi punya pangkal dan punya ujung. Seperti ini gambarnya, gambar Vektor. Kemudian kita masuk ke berikutnya, operasi pada Vektor. Operasi pada Vektor, jika saya punya Vektor V di sini, saya punya Vektor V di sini, maka Vektor V ini bisa saya pindah tanpa merubah arah dan besarnya. Jadi Vektor V ini saya pindah ke sini, bertemu antara ujung Vektor U dengan pangkal Vektor V. Maka U tambah V itu adalah yang ini. Nah, metode yang seperti ini disebut sebagai metode segitiga. Ada juga metode lain, yaitu metode getor genjang. Sama, saya punya Vektor U di sini, saya pindah ke sini, saya copy. Kemudian saya punya Vektor V di sini, saya copy ke sini, masih sama. Nah, bedanya di mana metode jajar genjang dengan metode segitiga ini? Adalah, jika metode segitiga itu mempertemukan ujung faktor U dengan pangkal faktor V, jadi ujung ketemu dengan pangkal, sedangkan metode jajar genjang itu pangkal bertemu dengan pangkal. Jadi faktor V-nya digeser ke sini, bukan ke sini. Nah, maka resultannya adalah diagonal dari jajar genjang yang dibentuk oleh U dan V. Nah, faktor ini disebut sebagai faktor U plus V. Kemudian, saya punya faktor U, misalkan seperti ini, maka 3 kali U itu adalah, arahnya masih sama dengan U, cuman panjangnya 3 kalinya dari faktor U. Nah, kalau min 2 kali U berarti panjangnya 2 kali panjang U faktornya, tapi arahnya karena ada negatif berlawanan arah dengan faktor U. Nah, lanjut. Sekarang, pernikatan algebra terhadap faktor. Kalau saya punya koordinat titik U, U1, U2, saya punya titik U, U1, U2, oke, saya gambar di sini saja. Jadi misalkan, saya punya, ini, sumbu X, sumbu Y, kemudian saya punya titik di sini, titik U, koordinatnya itu adalah, U1, U2, coba perhatikan cara penulisannya, saya menuliskan titik U ini dengan kurung biasa, yang menandakan dia titik, berarti berupa koordinat. Nah, tapi ketika saya menarik dari pangkal koordinat ke titik U, maka ini akan menjadi faktor. Nah, faktor ini disebut sebagai faktor posisi dari titik U. Dan, karena dia faktor, berarti untuk membedakan antara koordinat dengan faktor, maka notasinya dibedakan dengan seperti ini, U sama dengan U1, U2, dengan kurung lancip. Nah, kalau kurung lancip berarti menandakan dia faktor, kalau kurung biasa berarti koordinat, titik. Nah, sama di R3 juga sama, U1, U2, U3, maka ini faktor. Kalau kita tarik dari pangkal ke titik itu, maka ini faktor posisi dari titik itu. Nah, jadi, ada berapa banyak faktor? Ada banyak berapa faktor di R2 ini? Ada berapa banyak faktor di R2 ini? Tak terhingga. Kenapa? Karena setiap kali saya ambil titik di sini, saya selalu bisa cari faktor posisi titik itu. Saya ambil titik lagi di sini, saya selalu bisa cari faktor posisi dari titik itu. Nah, lanjut. Kemudian, kalau tadi, kalau tadi kita punya, ada faktor U, begini, kemudian ada faktor V, begini, maka, U tambah V, kita kenal dua metode tadi, yaitu metode segitiga. Metode segitiga, itu yang bagaimana? Ya, mempertemukan, mempertemukan U, ujung faktor U, dengan pangkal faktor V. Nah, maka, yang biru ini, adalah, faktor, U tambah V. Nah, sekarang, kalau secara, ini di R2 ya, di R2, kemudian, kalau metode jajar genjang, kalau metode jajar genjang, nah, berarti, sama, saya punya faktor U, ke arah sana, kemudian, saya punya faktor V-nya, faktor V-nya, ya, yang ini, nah, pertemukan pangkal, dengan pangkal, ini faktor U, ini faktor V, maka, diagonal, jadi jajar genjang itu, nah, ini, kira-kira begini, ini, ini adalah, faktor U tambah, nah, ini di R2, ya, di R2, sekarang, bagaimana, kalau di R3, nah, yang di R3, seperti pada slide, jadi, saya punya faktor U di sini, coba perhatikan, penulisan notasinya, sudah berubah, sudah tidak pakai kurung biasa, tapi menggunakan kurung lancip, yang menandakan bahwa, ini yang dimaksud adalah, faktor, bukan titik, nah, ada faktor U di sini, ada faktor V di sini, ya, berarti, U tambah V, diagonalnya, kemudian, kalau, kelipatannya, atau perkaliannya, saya punya faktor U di sini, maka, dua kali I itu adalah, yang searah dengan U, cuman, dia lebih panjang, dua kali lebih panjang, ke, min U, min U panjangnya sama dengan U, cuman, mereka, dia berlawanan arah dengan U, operasi ini disebut sebagai penjumlahan faktor, dan operasi yang ini disebut sebagai perkalian skalar faktor, saya lanjutkan, sekarang, faktor di ruang dua, ya, kalau saya punya U, U satu, U dua, lihat notasinya sudah kurang lancip, berarti ini maksudnya faktor, ya, U ini faktor, tapi U satu, U dua ini skalar, V juga sama, V nya faktor, V satu, V duanya skalar, C juga skalar, ya, nah, C kali U berarti operasinya adalah, C kali U satu, C kali U dua, jadi skalarnya, C ini masuk ke U, U ditambah atau dikurang dengan V, maka, ya, komponennya, komponennya yang seletak ditambah atau dikurangkan, terus ada norm, norm dari U atau panjang dari faktor U, itu adalah U satu kuadrat tambah dua kuadrat di akar, terus, kita kenal ada faktor I, dan faktor J, kalau di R dua, I nya satu nol, J nya nol, satu, kalau di R tiga, berarti komponennya ada tiga, nah, perhatikan, di sebelah sini, saya menuliskan faktor dalam bentuk huruf kapital, huruf tebal, sedangkan di sini, saya tuliskan huruf biasa, cuman ada garisnya di atasnya, jadi penulisan faktor bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, ya, nah, ini faktor di ruang tiga, berarti komponennya ada tiga, komponen ke satu dari faktor U, komponen kedua dari faktor U, komponen ketiga dari faktor U, ya, saya punya dua faktor U dan V di ruang tiga, C nya skalar, maka hal yang sama juga berlaku, C kali U sama dengan Cu satu, Cu dua, Cu tiga, U ditambah atau dikurang dengan V, maka komponen yang seletak ditambah atau dikurangkan, sedangkan norm dari U, berarti U satu kuadrat tambah U dua kuadrat, tambah U tiga kuadrat di akar, kemudian kita juga punya faktor I, J, K juga di R tiga, ya, I nya 1, 0, 0, J nya 0, 1, 0, K nya 0, 0, 1, nah, I, J, K ini disebut faktor basis, ya, faktor I, J, K ini disebut faktor basis, perhatikan di R dua, kita tidak punya faktor K, nah, kenapa? karena di R dua hanya ada sumbu X dan sumbu Y, faktor yang searah, I ini adalah faktor satuan yang searah sumbu X, J ini faktor satuan yang searah sumbu Y, karena cuma ada dua sumbu, jadi tidak mungkin ada faktor K di R dua, gitu, kemudian, yang menariknya adalah, kenapa I, J, K ini disebut faktor basis, ya, karena sembarang faktor U, selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear, dari faktor-faktor I, J, K, apa maksudnya kombinasi linear? sudah tinggal dikombinasikan, faktor I, faktor J, faktor K ini dikombinasikan, ya, sehingga, bisa diperoleh faktor U, coba, kita lihat, misalkan faktor U itu kita notasikan sebagai U1, U2, U3, ya, maka faktor U ini pasti bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari I, J, K, sebagai U1, I, tambah U2, J, ditambah U3, K, nah, ini yang dimaksud sebagai kombinasi, perhatikan, U ini sama dengan kombinasi dari I, J, K, linear, kenapa? karena tidak ada, semuanya berderajat 1, kombinasi linear, nah, U1, U2, 3 disebut konstanta kombinasi, ya, konstanta kombinasi atau, koefisien kombinasi, sorry, koefisien kombinasi, bukan konstanta, ya, gitu ya, jadi, bisa terbayangkan maksudnya, U ini bisa diperoleh dari, berapa kali I, tambah berapa kali J, tambah berapa kali K, nah, berapa kali I, berapa kali J, berapa kali K, itu kan artinya kombinasi dari I, J, dan K, oke, lanjut, nah, sekarang kita ke teorema 1121, nah, ini sifat-sifat faktor, untuk, kalau saya punya faktor, sembarang ya, ada tiga faktor, U, V, dan W, terus, kemudian saya punya skalar A dan B, maka, sembilan sifat ini bertaku, yang pertama apa, U tambah V sama dengan V tambah U, ini kita kenal sebagai sifat komutatif, yang B, U tambah V ditambah W, sama dengan U ditambah V tambah W, ini kita kenal sebagai sifat asosiatif, yang ketiga, kita punya faktor, kita punya sifat, U ditambah 0 sama dengan U, nah, ini, kita kenal dengan sifat identitas, ya, siapa yang identitas, U atau 0 nya, nah, disini yang sebagai identitas adalah si 0 nya, nah, perlu diperhatikan bahwa 0 disini bukan 0 skalar ya, 0 disini adalah 0 vektor, apa itu vektor 0, vektor 0 ya, semua komponennya, 0 semua, jadi, perhatikan, meskipun disini 0 tulisannya, tapi disini yang dimaksud adalah vektor 0, ya, karena kita tidak bisa menjumlah vektor dengan skalar, jadi 0 disini adalah vektor, jadi, dan 0 ini yang disebut sebagai identitas, kenapa kok identitas, ya, karena semua vektor ditambahkan vektor 0, hasilnya dia sendiri, nah, makanya vektor 0 disebut sebagai vektor identitas, kemudian, kalau sudah ada identitas, kita bisa berbicara terkait inverse, nah, sifat yang keempat ini bicara tentang inverse, kalau saya punya faktor U, maka pasti ada faktor lain, ya, dinotasikan sebagai min U, sedemikian sehingga, dua faktor itu perlu dijumlahkan hasilnya identitas, nah, perlu diingat ya, disini bahwa, setiap ada dua objek, yang dioperasikan hasilnya identitas, nah, maka dua objek itu saling inverse, nah, dari sini berarti U dan min U ini saling inverse, oke, sifat yang kelima, saya punya A kali B kali U, sama dengan AB kali U, nah, perhatikan A dan B nya skalar, U nya faktor, ya, nah, ini sifat ini dikenal sebagai asosiatif skalar, ya, yang keenam, A dikali U tambah V, sama dengan AU tambah AV, nah, sifat ini kita kenal sebagai distributif skalar, kenapa distributif skalar, karena skalarnya yang didistribusikan, skalarnya didistribusikan ke U, dan distribusikan ke V, nah, yang nomor tujuh, kita punya, ada sifat A tambah B kali U, sama dengan AU tambah BU, nah, ini sifat distributif faktor, ya, karena faktornya, faktor U yang didistribusikan, ya, nah, yang ke delapan, satu kali U sama dengan U, nah, satu ini skalar, ya, U ini faktor, ya, yang ke-9 terakhir, bahwa panjang dari kelipatan faktor, atau dalam matematika, secara matematis dituliskan sebagai, norm dari A kali U, itu sama dengan, nilai mutlak A dikali norm dari U, atau kalau dalam bahasa manusia, diserhanakan bahwa, panjang dari kelipatan suatu faktor, itu sama dengan, nilai mutlak kelipatannya dikali panjang faktor itu, ya, lanjut, terus, kita kenalkan dengan, yang namanya, kalau tadi kita sudah kenal ada faktor 0, sekarang kita kenalan dulu sama yang namanya faktor satuan, faktor satuan itu adalah faktor yang mempunyai panjang 1, nah, jadi semua faktor, yang punya panjang 1, itu pasti, disebut sebagai faktor satuan, contohnya siapa nih faktor satuan, yang ada faktor satuan ya, I, J, dan K tadi, misalkan kita berbicara di R2, ya, kita punya I-nya adalah, 1, 0, ya, terus kemudian kita punya, J-nya adalah, 0, 1, maka, panjang dari faktor I, ini adalah, norm dari faktor I, ini adalah, 1 kuadrat, ditambah 0 kuadrat di akal, sama dengan 1, kemudian, norm dari faktor C, juga sama, berarti 0 kuadrat, ditambah 1 kuadrat di akal, sama dengan 1, perhatikan, panjang faktor I, panjang faktor D, 1, makanya faktor I dan C, ini disebut sebagai faktor satuan, nah, dan lebih tepatnya lagi, dia disebut sebagai faktor satuan, dalam arah sumbu, dalam arah sumbu mana, kalau I berarti dalam arah sumbu S, kalau J berarti dalam arah sumbu Y, kemudian, kita perlu tahu, fakta dari faktor satuan, misalkan, U sembarang faktor tak 0, ini slide-nya kurang, seharusnya ini ada, misalkan, U sembarang faktor tak 0, jadi tidak boleh 0 ya, maka, kalau saya bentuk faktor baru dari si U, katakan U aksen, bagaimana cara membentuk U aksen, saya bentuk dari, U dibagi panjang U, jadi saya bentuk faktor baru, namanya U aksen, bagaimana cara saya membentuk, cara saya membentuk adalah, ya sudah, dari faktor U, bagi dengan panjangnya, nah, maka, U aksen ini pasti akan selalu menghasilkan faktor satuan, bagaimana cara membuktikannya, kita buktikan di sini, jadi misalkan, kalau membuktikan, berarti harus secara umum ya, tidak boleh pakai contoh, kita misalkan, U nya, adalah faktor di dimensi N, berarti ada U1, U2, kemudian seterusnya, sampai UN, nah, ya, maka, dari sini, norm dari faktor U adalah, U1 kuadrat, ditambah U2 kuadrat, seterusnya, sampai, UN kuadrat di akar, nah, ini norm dari U, atau panjang dari faktor U, nah, kemudian, diselit ini mengatakan bahwa, bentuk aja faktor baru, namanya U aksen, U aksen, saya bentuk faktor baru, namanya U aksen, dari mana U aksen? dari faktor U dibagi dengan panjangnya, nah, apa yang mau kita lakukan, yang mau kita cek adalah, apakah benar bahwa, U aksen ini adalah faktor satuan, U aksen ini faktor satuan, nah, syaratnya tadi apa, U nya bukan faktor 0 ya, nah, U nya bukan faktor 0, jadi, U nya bukan faktor 0, jadi, apa efeknya kalau U nya bukan faktor 0, maka panjang U ini pasti tidak akan sama dengan 0, ya, karena kalau faktornya bukan faktor 0, sepanjangnya pasti tidak akan 0, hanya faktor 0 lah, yang punya panjang sama dengan 0, ya, oke, kenapa kita perlu tahu panjangnya tidak boleh 0, karena kita melakukan U bagi dengan panjang U, nah, kalau panjangnya 0, berarti kita melakukan pembagian dengan 0, ya, jadi kita tidak boleh melakukan pembagian dengan 0, oke, sekarang, coba kalau kita lanjutkan, ini berarti U nya adalah, U 1, U 2, sampai UN, ya, kemudian dibagi dengan panjangnya, panjangnya tadi kita punya, saya sebut ini persamaan 1, ini persamaan 2, ya, ini persamaan 3, nah, panjangnya itu adalah di persamaan 2, berarti saya punya U 1 kuadrat, U 2 kuadrat, tambah U 2 kuadrat, sampai UN kuadrat di akar, nah, ya, perhatikan bahwa panjang U ini kan skalar, panjang U ini adalah skalar, nah, jadi, kalau skalar, berarti sama saja dengan mengalihkan vektor U dengan skalar, nah, berarti bagaimana kalau kita masukkan, ini sama dengan, berarti, U 1 per, U 1 kuadrat, tambah U 2 kuadrat, seterusnya, sampai, UN kuadrat di akar, koma, kemudian, U 2 per, U 1 kuadrat, tambah U 2 kuadrat, sampai, UN kuadrat di akar, bulat-bulat-bulat sampai yang terakhir adalah, UN per, U 1 kuadrat, tambah U 2 kuadrat, UN kuadrat di akar, nah, ini vektor, ya, nah, oke, berarti kita punya vektor U aksen, seperti itu, nah, sekarang kita mau cari nih, panjang U aksen berapa, panjang vektor U aksen, berarti kan, ini kuadrat, tambah ini kuadrat, terus, sampai ini kuadrat, baru di akar, ya, oke, kalau saya kuadratin, U 1 kuadrat, ini berarti jadinya apa, berarti, U 1 kuadrat, per, ini karena ada akarnya, dikuadratin, berarti hilang, ya, berarti U 1 kuadrat, tambah, U 2 kuadrat, blablabla, sampai, UN kuadrat, baru, ditambah, yang komponen yang kedua, tambah komponen yang kedua, dikuadratin, berarti, hasilnya adalah, U 2 kuadrat, per, U 1 kuadrat, blablabla, sampai, UN kuadrat, ditambah, seterusnya, sampai, yang terakhir, komponen ke N, nah, komponen ke N, berarti, UN kuadrat, per, U 1 kuadrat, tambah, U 2 kuadrat, ditambah, blablabla, sampai, dan kuadrat, nah, ini semua di akar, kan, karena kalau panjangnya, defininya begitu ya, nah, sekarang coba perhatikan, ini, semua, ini, ini, dan ini, penyebutnya udah sama, penyebutnya udah sama, berarti kita tinggal, jumlahkan atasnya, pembilangnya, U 1 kuadrat, tambah, U 2 kuadrat, sampai dia ada, UN kuadrat, per, penyebutnya sama semua, kan, yaitu siapa, U 1 kuadrat, tambah U 2 kuadrat, seterusnya, sampai, UN kuadrat di akar, nah, pembilang dengan penyebut sama, berarti ini sama dengan akar, 1 sama dengan 1, terbukti, apa yang terbukti, bahwa, kalau kita melakukan, kalau kita melakukan pembagian, vektor dengan panjangnya, dengan dirinya sendiri, maka, vektor baru yang dihasilkan ini, selalu vektor satuan, ya, asalkan, vektor yang kita bagi itu, adalah bukan vektor 0, asalkan, sehariannya, U ini adalah bukan vektor 0, memangnya kenapa kalau vektor 0, nanti dia panjangnya jadi 0, emangnya kenapa kalau panjangnya 0, ya, nanti dibagi dengan 0, gak bisa, ya, jadi, ini hanya bisa kita lakukan, jika U nya bukan vektor 0, oke, lanjut, jadi, sekarang kita tahu fakta dari vektor satuan, bahwa semua vektor, yang bukan vektor 0, selalu kita bisa buat menjadi vektor satuan, dengan cara apa? bagi vektor itu dengan panjangnya, maka, yang terjadi adalah, yang dihasilkan adalah vektor dengan panjang yang 1, dan, menariknya lagi adalah, apa fakta yang kedua? fakta yang kedua adalah, U aksen ini, vektor U aksen ini, nah, itu tidak merubah arah U, jadi tetap searah dengan U, nah, hanya panjangnya saja yang berubah, ya, panjangnya berubah jadi, jadi satu, jadi vektor satuan, tetap menaruhnya tetap searah dengan U, oke, selanjut, kemudian sekarang ada, kita masuk ke bab hasil kali titik, nah, hasil kali titik, atau dot product, ya, atau hasil kali skalar, didefinisikan sebagai, didefinisikan sebagai, U dot V sama dengan, U 1 ke U 2 dot V 1 V 2, ya, itu, didefinisikan sebagai, U 1 kali V 1, ditambah U 2 kali V 2, nah, ini untuk faktor yang di 2 dimensi, kok tau 2 dimensi, ya, karena komponennya hanya ada 2, oke, sedangkan di faktor 3 dimensi, maka U dot V nya adalah, U 1 V 1, ditambah U 2 V 2, ditambah U 3 V 3, coba perhatikan, U dan V di sini vektor, U dan V di sini vektor, maka, tetapi U dot V nya, U dot V nya hasilnya adalah, berupa skalar, ya, oke, sekarang kita coba contoh, contoh 11 31, kita punya U nya, U nya sama dengan, 0 1 1, 0 1 1, kemudian V nya, 2 min 1 1, kemudian W nya, 6 min 3 3, 6 min 3 3, nah, yang ditanya adalah, yang A, U dot V, berarti, berarti, 0 kali 2, ya, 0 kali 2, ditambah, 1 kali min 1, ditambah, 1 kali 1, jadi sama dengan, 0 min 1, ditambah 1, sama dengan 0, maka, hasil dot product dari, U dan V itu adalah, 0, yang B, V dot U, nah, V dot U, coba ya, kita punya, tadi kita udah hitung U dot V, sekarang kita cek nih, V dot U sama enggak ya, kira-kira, nah, kalau V dot U, berarti dari V dulu, baru ke U, berarti, berarti, 2 kali 0, 2 kali 0, ditambah, min 1 kali 1, min 1 kali 1, ditambah, 1 kali 1, berarti hasilnya adalah, 0, min 1, ditambah 1, sama dengan 0, nah, ternyata, sama ya, apakah ini kebetulan, bahwa U dot V itu sama dengan V dot U itu, kebetulan sama, atau memang selalu berlaku seperti itu, nanti kita cek, ya, sekarang kita kerjakan dulu ini, berikutnya yang C, yang C adalah, V dot W, nah, kalau V dot W, berarti V dengan W, langsung ya, langsung saja berarti, 2 kali 6, 12, min 1, kali min 3, itu adalah, 3, 1, kali 3, itu 3, berarti sama dengan, 18, ya, V dot V sudah, sekarang yang D, yang D itu adalah, U dot U, nah, U dot U ini berarti, U, didotkan dengan dirinya sendiri, berarti, 0, kali 0, ditambah 1, kali 1, ditambah 1, kali 1, berarti sama dengan, 2, ya, sekarang yang E, yang E adalah, U dot V, U dot V, didot dengan, W, coba, bisa gak, ini kita lakukannya, bisa, ini kita lakukan, ya, ini gak bisa kita lakukan, kenapa, karena U dot V disini, hasilnya adalah, skalar, ya, skalar, W ini apa, vektor, padahal, dot product, itu bisa kita lakukan, hanya untuk, 2, vektor, jadi, ini operasi ini, tidak bisa kita lakukan, ya, gitu, lanjut, sekarang, ini ada, ceorema, 11, 31 A, jika, V, W adalah, vektor, dan C skalar, maka, U dot V sama dengan, V dot U, nah, ini yang tadi ya, ternyata itu sifat ya, bahwa, untuk semua faktor U V, U dot V itu akan sama dengan, V dot U, jadi artinya, dot product itu bersifat, komutatif, kemudian, dot product itu juga bersifat, ini berarti distributif, ya, distributif terhadap penjumlahan, kemudian, C kali U dot V sama dengan, CU kali dot V, 0 dot U sama dengan 0, nah, perhatikan, ini ada 2 nol, ya, arti-arti, 0 disini faktor, 0 disini skalar, kemudian, U dot V itu sama dengan, panjang U kwadrat, saya mau buktikan ini, bawah benar gak sih, secara umum, U dot V itu sama dengan, V dot U, coba kita buktikan ya, U dot V sama gak dengan, V dot U, kalau membuktikan benar, gak boleh pakai contoh, berarti harus secara umum, nah, kita misalkan, U nya adalah, U satu, U dua, seterusnya, sampai, U n, U n, kemudian, V nya, V nya adalah, V satu, V dua, dimensinya harus sama ya, sampai V n, nah, berarti, U dot V, berarti menurut definisi tadi apa, U satu, V satu, tambah, U dua, V dua, seterusnya, sampai, U n, V n, ya, padahal, U satu, V satu, itu, boleh kan, V satu, menjadi V satu, kali U satu, ditambah, V dua, kali U dua, bla, 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 sampai, V n, kali U n, ya, nah, ini definisi dari siapa, ini definisi dari siapa, definisi dari, V dot V, nah, jadi terbukti bahwa, U dot V, sama dengan, V dot U, nah, kemudian, saya mau buktikan juga yang terakhir ini, ya, bahwa U dot U itu sama dengan panjang dari norm U, kuadrat, atau panjang dari U, dikuadratin, ya, bahwa sederhananya, kalau ada faktor didotin dengan dirinya sendiri, maka, hasilnya itu sama dengan panjang faktor itu dikuadratin, coba, ya, saya buktikan, misalkan U nya masih tetap sama, kita pakai ini, secara umum, kemudian, U dot U, U dot U itu artinya apa? U dot U, berarti sama dengan, U satu, kuadrat, ditambah U dua, kuadrat, bla, 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 sampai, U n kuadrat, ya, nah, ini sama dengan apa? ini boleh kan saya tulis sebagai, U satu kuadrat, ditambah U dua kuadrat, bla, 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 sampai, U n kuadrat, di akar, kalau saya menulis akar, berarti saya merubah soal kan? supaya tidak berubah, ini saya kuadratin lagi, nah, perhatikan, yang di dalam ini, itu adalah definisi dari, panjang faktor U, berarti panjang faktor U, kuadrat, nah, oke, berarti terbukti bahwa, U dot U sama dengan, panjang dari norong U kuadrat, kemudian, lanjut, ada, definisi yang kedua, dari dot product, itu bisa pakai, U dot V sama dengan, panjang U, kali panjang V, kali cos theta, perhatikan panjang U skalar, panjang V skalar, cos theta juga, skalar, sehingga tiga tiga ini, kalau dikalikan hasilnya, skalar, theta itu siapa? theta adalah, sudut, tak negatif terkecil, diantara dua faktor, tak nol, U dan V, oke, sudut, tak negatif terkecil, diantara dua faktor, tak nol, U dan V, oke, coba, sekarang, misalkan, tadi definisi yang kedua, berarti kita sudah kenal, ada U dot V itu sama dengan, panjang U, panjang V, kali cos theta, dengan theta itu, sudut antara U dan V, sudut terkecil positif, sekarang kalau ada soal, ada soal, misalkan, dikasih tahu U nya 8,6, kemudian, V nya 5,12, maka sudut antara dua faktor ini berapa? sudut antara dua faktor ini, berarti tinggal gunakan ini, persamaan 1, gimana? berarti kalau mau nyari sudut kan, terkait dengan cos ya, berarti cos theta ini sama dengan, U dot V, per panjang U, kali panjang V, nah, U dot V nya berapa? U dot V nya adalah, 8 kali 5, berarti 40 ditambah 6, kali 12, 6 kali 12 berapa? 78, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, dibagi dengan panjang U, nah, dari sini, panjang U nya berarti, 64, ditambah 36, di akal ya, ini, berarti panjang V nya adalah, 25, ditambah 144, berarti ini sama dengan, akar berapa ini? berarti ini 10 ya, ini berarti, 4, 1, 6, 9, 169 itu 13 ya, berarti, panjang U nya 10, panjang V nya 13, berarti, 40 tambah 72, 112, per, 130, nah, berarti, cos theta, sama dengan 112, per 130, tetanya berapa? Jadi, tetanya sama dengan, arkus, cos, 112, per, 130, nah, ini langsung dit antara, faktor U dan V, ya, oke, saya lanjutkan, nah, teorema 11, 33 C, 2 faktor U dan V, saling tegak lurus, jika dan hanya jika, hasil kali titiknya 0, atau dot produknya 0, jika dan hanya jika, berarti 2 arah ya, kalau ada 2 faktor tegak lurus, maka dot produknya pasti 0, sebaliknya juga berlaku, kalau ada 2 faktor dot produknya 0, maka 2 faktor itu pasti tegak lurus, kemudian, ada definisi ortogonal ya, faktor-faktor yang sering tegak lurus, disebut sebagai faktor yang ortogonal, nah, kita buktikan dulu, teorema 11, 33 C, teorema 11, 33 C, dia mengatakan bahwa, kalau U tegak lurus dengan V, eh, U tegak lurus dengan V, jika dan hanya jika, U dot V nya sama dengan 0, perhatikan, ini jika dan hanya jika, berarti 2 arah, berarti kita perlu buktikan, dari kedua arahnya, nah, kita buktikan dulu yang ke arah ke kanan, kalau ke arah ke kanan, berarti teorema nya akan berbunyi, jika U tegak lurus dengan V, maka, U dot V sama dengan 0, berarti, ini modalnya dikasih tahu, ini yang akan dibuktikan, U tegak lurus V, ini sudah dikasih tahu, berarti artinya apa? teta nya adalah 90 derajat, padahal, U dot V tadi, didefinisikan sebagai, panjang U, kali panjang V, kali cos teta, berarti panjang U, kita tidak tahu berapa, kita misalkan saja teta panjang U, panjang V juga tetap panjang V, nah cos teta nya, karena teta nya 90, tau dari mana 90? karena sudah dikasih tahu, bahwa U dan V nya tegak lurus, cos 90 itu adalah 0, berarti apapun U, apapun V dikalikan 0, 0, jadi terbukti, ya, terbukti apa yang terbukti? kalau U tegak lurus dengan V, maka pasti U dot V nya sama dengan 0, itu yang arah ke kanan, sekarang kita buktikan yang arah sebaliknya, yang arah ke kiri, nah kalau arah yang ke kiri, berarti bunyi teoremnya seperti apa? berarti jika U dot V sama dengan 0, maka U pasti tidak lurus dengan V, berarti sekarang kebalikannya, ini yang dikasih tahu, ini yang mau dibuktikan, jadi modalnya itu berangkat dari U dot V sama dengan 0, oke, U dot V sama dengan 0, berarti gimana? kalau U dot V sama dengan 0, berarti U dot V itu sama dengan panjang U, kali panjang V, kali cos theta, padahal U dot V nya sudah dikasih tahu sama dengan 0, berarti ini panjang U, ini panjang V, kali cos theta, ya, berarti ini 0 per panjang U, panjang V sama dengan cos theta, ya, apapun U dan V berarti 0 dibagi itu sama dengan 0, sama dengan cos theta, berarti theta nya sama dengan cos berapa yang hasilnya 0, adalah cos 90, nah jadi terbukti, apa yang terbukti? bahwa, kalau U dot V sama dengan 0, maka pasti U tidak lurus dengan V, nah ini salah satu keuntungan, atau kelebihan yang dimiliki oleh D-Product, untuk mengidentifikasi kapan dua faktor itu tidak lurus, sekarang coba kita cek, ini kita punya contoh 11.33, nah contoh 11.33 ini, kita punya, U nya, U nya adalah 0, 1, 1, kemudian V nya, 2, ini yang sama ya, faktor yang tadi ya, min 1, 1, kemudian, W nya, W nya adalah 6, min 3, 3, nah pertanyaannya apa? dari ketiga faktor tersebut, manakah yang merupakan pasangan ortogonal? nah ortogonal itu apa? ortogonal itu adalah faktor-faktor yang saling tegak lurus, coba, kita cek sekarang, U sama V, nah untuk mengetahui, ortogonal itu kan tegak lurus ya, nah padahal tegak lurus itu, akan terjadi jika dot productnya sama dengan 0, lihat sudah, berarti kalau mau menjawab pertanyaan ini, kita cek aja nih, mana yang dot productnya? 0, oke, coba kita cari, U dot V, kalau U dot V berarti hasilnya 0, ditambah 2, oh, oh, salah, bukan ditambah 2, tapi, 0, 1 kali min 1, berarti min 1, 1 kali 1, ditambah 1 sama dengan 0, nah berarti, dari sini kita tahu, U dan V, adalah pasangan ortogonal, kemudian kita coba lagi, U dot V, kalau U dot V berarti, 0, 1 kali min 3, min 3, 1 tambah 3, tambah 3, sama dengan 0, nah ternyata U dot V juga, ortogonal, tinggal satu yang belum kita cek, siapa? V dot V, V dot V, nah V dot V berarti, 2 kali 6, 12, min 1 kali min 3, ditambah 3, 1 kali 3, 3, sama dengan, 18, 18 ini tidak sama dengan 0, berarti V dot V ini tidak sama dengan 0, berarti kesimpulannya, V sama V tidak saling tegak lurus, jadi, siapakah pasangan ortogonal di sini ya, U dengan V, kemudian, U dengan V, tapi V dengan V tidak, bisakah seperti itu? Bisa, seperti apa gambarnya misalkan, ada U tegak lurus dengan V, U tegak lurus dengan W, tapi V sama Wnya tidak tegak lurus, nah berarti begini, misalkan ini Wnya di sini, ya, ini Vnya di sini, nah terus ini Unya di sini, nah berarti kan, U sama V saya bisa buat, U sama V saya bisa buat tegak lurus, U sama W juga saya bisa buat tegak lurus, tapi V sama Wnya tidak tegak lurus, bisa kan? seperti ini ilustrasi gambarnya, berikutnya, sekarang kita ke, 11.34, tentukan masing-masing sudut sejiga-tiga yang dibentuk oleh titik A, B, dan C, nah ini menentukan sudut, ya, menentukan sudut berarti pakai dot product, ya, oke, coba, kita kerjakan, A nya, koordinatnya adalah, 4,3, kemudian, kemudian, B nya, adalah, 1,1, C nya, 6,4, nah berarti, kita gambar dulu segitiganya, nah berarti, ini misalkan, A, ini B, ini C, ya, terus, bagaimana? kalau kita mau mencari sudut A, bagaimana? kalau mau mencari sudut A, kita berarti harus buat, sektor yang, sektor yang ke arah C, nah, ini, terus, kita juga harus cari sektor yang ke arah B, ya, berarti di sini kita harus cari sektor, AC, dan kita harus cari sektor, AB, nah, masih ingat, di bab awal, mencari sektor AC, berarti sama dengan, C dikurang A, ya, C nya adalah, ini, berarti 6 kurang 4, 6 kurang 4, koma, min 4, kurang 3, nah, jadi, faktor AC itu sama dengan, 2, min 7, nah, sedangkan AB, faktor AB, berarti, B dikurang A, berarti, 1 dikurang 4, koma, min 1, dikurang 3, nah, berarti faktor AB itu adalah, faktor AB itu adalah, min 3, min 4, oke, berarti sekarang kita sudah punya faktor AC dan AB, nah, bagaimana mencari sudut, nah, berarti tinggal, menggunakan rumus cos theta, sama dengan, AC dot AB, per panjang AC, kali panjang AB, nah, ini bisa diteruskan ya, diteruskan, jadi dihitung, panjang AC bisa dicari, panjang AB bisa dicari, dot produknya juga bisa dicari, dot produknya dari ini dan ini bisa dicari, maka ketemu sudut A, nah, hal yang sama bisa juga dilakukan, untuk mencari sudut C, dan sudut B, untuk hasil kali titik, kita akan bahas di pertemuan berikutnya, selamat belajar, selamat menikmati, selamat menikmati,